Ini adalah contoh lain dari kekuatan gempa dan tsunami yang melanda Jepang bulan Maret lalu. Gambar satelit tersebut diambil 18 jam setelah serangan gempa. Bongkahan es raksasa ini, sebagian bahkan sebesar Manhattan, adalah pecahan dari Gunung Es Salberger. Menurut para ilmuwan NASA, gelombang yang dihasilkan gempa ini sangat kuat, sehingga dapat memecahkan es sebesar 300 km persegi setelah melintasi perjalanan sejauh 13.000 km menyeberangi Lautan Pasifik. Sebelumnya Gunung Es ini berdiri kuat selama hampir 50 tahun. Meski sebelumnya gempa bumi telah dihubungkan dengan kerusakan Gunung Es, ini adalah observasi langsung yang pertama.